Terima kasih. 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 C-MAX yang bertahan kali ini, tapi Zona akan bergerak, akan memakan korban-korban tambahan. Betul, Ryzen, gampangnya, pikir panjang, masuk terus, langsung cek arah ruangannya dan memulangkannya. Seja bertegara lobby, RRQ sedang melakukan bertegara victim. Di mana kali ini victim, masih ada dua player mereka dan RRQ. Kenok, dua pemain mereka. Last man standing dari RRQ, bertahan di bagian luar di arah broken wall. Akan langsung masuk ke dalam sana, tapi needs-nya dari Zuxi. Memporak perondakan fight yang terjadi, RRQ. Hanya menyisakan satu player aktif. Dua lawan satu, revive sedang dilakukan. Apakah kali ini RRQ bisa melakukan reset strateginya? Langsung dipik satu orang, dua orang sudah diamankan. Tercover kali ini dan Big Headron melakukan double pick, bahkan triple pick. Winner, winner chicken dinner untuk Red Alien. 20 yang masih live, jadi 9 tim yang dibedah. Tapi kita bakal lihat dari BTR cukup mengganggu pekerakan Aura. Tidak di biarkan masuk ke arah safe zone. Zuxi menembaki lagi dan lima jatuh sudah masuk untuk tim BTR. Tapi Aura, Jaxi menembakkan seorang Zuxi. Trading moon terjadi, tapi Jaxi love and standing akan tumbang oleh tim BTR. Di atas shelter, jadi fight yang terpisah dan tinggal lima tim yang tersisa bertahan kali ini. Wah, macam Matthew. Valdemort ini dibunuh ya? Iya, betul. Namun kan sudah Valdemort. Dan ada Peko nyusul juga, gak lama kemudian. Betul, Peko gak bisa bertahan lebih lama lagi karena di bagian dalam sudah terlalu chaos. Kali ini tinggal empat tim yang tersisa. Big Headron tidak ingin turun ke bagian bawah. Mereka lebih memilih untuk fight di bagian luar. Alter Ego 4 pemen mereka masih bertahan di bagian bawah dari shelter-nya. Dan BOOM akan segera kelas kompet untuk menghadapi last man standing dari Evo 2. Pemain sudah mulai merayap, tapi ada Red Face yang naik ke mobil untuk membuka angle view. Supaya lebih jelas lagi Red Face. Oh, dia. Begitu bagus. Wow. Red Face meratakan BOOM seorang diri. What a clutch dari Red Face. What a nice clutch dari Red Face. Benar-benar menggunakan timing bomb untuk langsung menghancurkan pertahanan dari tim BOOM. Better tahu di atas tinggal Red Face, di bawah tinggal 3-go. Mereka nggak mungkin ke bawah, mereka finish Red Face-nya. Lalu mereka bakal adu healing dengan Alter Ego untuk menemukan center zone-nya. Betul. Double pick dari Red Aliens membuat Evo's tidak bisa mendapatkan WBCD. Mereka harus puas di posisi yang ketiga. Kali ini dua tim tersisa. Empat lawan empat antara Alter Ego dan juga Big Headron. Di mana pintu sudah mulai dijaga. Molotov dilemparkan Liquid Jump Shoot ke bagian depan dari Goanya. Namun masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego. Big Headron lebih uang karena mereka mendapatkan satu orang. Bahkan dua pemain dengan need dari seorang Zuxie. Zuxie bakal sembuh pertahanan lawan di spray down. Ini mendapatkan satu korban dari tim Alter Ego. Kami usah anggota BTR Zuxie dan juga Zuxie bakal masuk ke depan. Spray Free Fire ke depan. Dapatkan satu korban tambahan. Tinggal Martin yang bertahan. BTR menerobos perang dari Alter Ego. Tinggal misalkan satu dan WBCD. Kembali untuk tim Big Headron R.A. Dari fungsi lawannya. Tapi jadi mau nggak mau harus mengandalkan smoke. Ataupun kendaraan melakukan sorting. Tapi Ryzen tertumbakan oleh seorang Bums. Yang mengantongi tujuh total kill pada game kali ini. Ini dia keadaan berimbang kali ini. Tiga lawan tiga akan coba didakukan. Namun Zuxie melakukan trading di sana. Luxie maksud saya. Bob juga tertake down. Akan coba dicari Daybot. Lakukan healing di belakang. Dua healing didapatkan oleh Daybot tadi. Dari sisi lain. Luxie masih akan mencari pemain-pemain. Dari jenis dogma yang tersisa. Ada nicil di dua Daybot. Betul. Yang akan tinggi juga dari tim BTR. Harus berhati-hati karena Ryzen dan posi kenok. Tiga-tiga dari Bums yang posi berbahaya. Karena dia akan langsung di-end oleh zona juga. Nicil Daybot bertahan di daerah blue zone. Tapi kayaknya nggak bakal bertahan terlalu lama. Karena zona yang sudah begitu sakit. Nicil bertumbangan juga. Tinggal seorang Daybot. Seorang diri. Kayaknya dia nggak bakal mau kasih poinnya. Kayaknya bakal mati oleh zona. Kalau memang sudah saatnya. Tapi spray down. Menampakkan seorang liquid. Tapi Daybot tampaknya maju. Dan akhir di-end oleh tim BTR. Lagi-lagi sunhawk. Winner-winner. Sikin winner untuk tim Biggeron Red Alien. Tampaknya kita bakal lihatkan ini sisa empat tim yang bertahan. Tapi dua dari empat tim tersebut. Sudah tinggal satu member terakhir. BFD dan juga Aura masih berjuang. Tapi berbeda dengan last member mereka. Spray through smoke dari seorang liquid. Belum berhasil memberikan satu player terakhir dari tim Aura. Dari seorang Jeksi. Masih bisa nangk-nangk-nangk untuk masuk ke dalam sirkel selanjutnya. Sementara itu Loxie berhasil mendapatkan last best standing dari tim Bonofai. Top 3 tersisa Biggeron, Freak Team dan juga Aura. Betul. Kita bakal lihatkan ini juga dari seorang Jeksi. Masih bertahan seorang diri. Nomor 3 tetap tidak bertahan lama. Karena BTR baru-baru menggila pada rendah kali ini. Dengan 10 jalan di kantongi dan juga top 2 kali ini. Kesempatan sudah terbuka. Karena Victim tinggal menyisahkan satu member mereka yang aktif. Lihat empat yang kata BTR langsung aja ke depan. Mereka tahu bahwa ini kesempatan untuk WWCT. Kita bakal BTR wajah ke depan. Pengen coba mengantoran Rocky. Dan didapati juga Rocky-nya. Winner-winner untuk tim Biggeron Red Aliens. Yang kedua. Bisa menutup angle shoot dari sisi kiri. Dan itu dia masih bertahan di sana. Pemain-pemain dripping point. Berkata dengan Kryzen. Satu orang ter-tagdown. Nomor Kryzen juga ter-tagdown oleh seorang Dep2K kali ini. Free sekali ke arah seorang Kryzen-nya. Benar banget. Luxi tadi juga udah mulai tapping-tapping aja. Berusaha mendapatkan satu rimis. Satu pun di-kill. Tapi hati-hati. Baby. Oh, oh. Ada sepenuhnya yang kenapa menelakannya. Yang kemudian berusaha menelakankan. Dua car Shiba Nakita. Upsi dan juga Upsi. Tapi belum ada satu player. Tetapi konter yang terjadi dari arah tim Bigetron berhasil menyelamatkan posisinya. Wow. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ketentok duluan. Namun dibalaskan dengan sangat cepat. Bahkan dipulangkan pemain-pemain dari Tim Poin. Dan kali ini kita lihat. Dan langsung ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Bigetron kembali. Sangat-sangat menggila mereka kalau bermain di Sanhok memang kali ini. Kita lihat. Steve Akon coba diburu dan didapatkan. Spray turut smoke-nya sangat on point. Sekali menumbangkan Dewa United di posisi 10 dengan 2 poin. Menonik tertahan di luar. Ada tembakan dari Aura tadi. Bahkan satu pemain lainnya tanpa melakukan pengecekan langsung dibombardir. Peluru panas oleh seorang Gryzen. Tapi Nitz dari Luksi mendapatkan satu pemain alter ego. Martin ter-knock out. Begitu saja flank. Satu orang mendukung arah sebelah kiri. Tapi Luksi tahu ada satu pemain alter ego yang sedang melakukan flank. Kali ini bertemu dengan Badru dan terkena efek letakan. HP bar-nya kembali berkurang. Namun Badru masih cukup tenang. Dia masih bisa menahan posisinya saat ini. Tapi push yang bakal dilakukan sama Bigetron. Tidak ada habis-habisnya. Baru knock out. Hanya menyisakan Smith. Last man standing untuk alter ego. Yang tertahan di bawah tenda. Sendirian aja. Full zone juga sudah mulai bergerak. DPS-nya lumayan menyakitkan setoran. Kelihatan namun sepertinya Luksi bakal langsung melakukan spread root of smoke. Masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari alter ego. Smith tertahan seorang diri aja. Di balik satu gerami. Akan di flank ke arah sebelah kanan. Mode FPP sudah mulai kelihatan punggungnya. Namun Smith masih bisa berdansa. Dibuat. Dibuat bertahan di sini Bigetron-nya. Diperlambat rotasi dari 2 tim. Oh kirinya Morg PTR. Kanannya ada RRQ. Bukan sebuah mimpi indah untuk Morg. Ya. Jadi seorang Morg juga berusaha memberikan counter ke arah tim Bigetron. Tapi satu demi satu player dari Morg juga harus dipulangkan. Karena lo bilang dimanjutin begitu aja. Seorang Ryzen. Karena depan dari seorang Zabro. Misalkan langsung aja ini bagian diserir. Karena depan kurangnya pada seorang Ryzen. Dan itu dia. Datis. Akhir perjalanan dari tim Morg. Misalkan 2 tim Bigetron. Dan juga RRQ Ryu. Betul itu nice try banget buat Morg. Karena mereka udah bener-bener ke sandwich. Kali ini bakal terlihat pertempuran 3. Melawan 4. Dimana RRQ sedang menghadapi Red Aliens. Liquid sudah mulai keluar di arah open field. Sumbu berani pergerakan yang dilakukan oleh seorang Liquid. Wow. Dia memisahkan diri dengan pemain-pemain BTR yang lainnya. Tapi ini sudah mulai dileparkan sedikit. Memberikan sisilan damage. Menurut ke arah pemain dari tim Mareki. Vodumot. Ternyata sangat jelas. Langsung membuat bersuka nama awas. Ternyata berhasil menghindari nembakan panas dari arah Liquid. Tanate dari Peko. Menjatuhkan 1 flanker dari Red Aliens. 3 lawan 3. Kondisi berimbang. Tapi ruang gerak yang dimiliki oleh RRQ Benarubinator. Bakas bokongnya masih kelihatan. Ditembak langsung bokong kiri dari arah Voldemort. Tadi tinggal 2 pemain. Bakal dipul. Zubzit sudah mulai turun. Oh jump shoot. Jump shoot. Jump shoot. Bakal kelihatan. Namun masih bersabar. Tidak ingin terburu-buru. Akan dilemparkan Granat Gas. Tapi hanya sedikit memberikan pick fire tipis. 2 orang bakal tanggung sehara bersama. 1 tumbang begitu saja. Dan ini dia. Winner-winner chicken dinner. Red Aliens penguasa pegunungan ini. Masuknya ini dari BTR. Udah mulai masuk ke pertahanan dari D.U. Smoke setup sudah dikeluarkan. Merutup angle shootnya. Kali ini lemparan ini dari bagian dalam kompon. Oh sudah mulai dimasak. Hati-hati hands. Langsung keluar dari rumahnya. Terbakar hidup-hidup display. Begitu saja. Berhasil melakukan holding. Namun tembakan dari Liquid benar-benar on point. 1 turn out dari D.U. Dan Nokia Zora. Masih memberikan covering fire. Karena ada resin yang menuju ke arah broken wall-nya. Granat sudah mulai dimasak. Kring 5 dia lakukan. Bayawan get one kah. Dari seorang Raizen dan terbukti. Bayawan get one. Nates dari seorang Raizen. Menumbangkan satu player dari tim D.U. Dan hanya menyisakan Uni. Saat ini yang tersisa. Sudah berhasil mundur ke belakang. Tapi Zuxi langsung berniat untuk memotong rotasinya. Bahkan Raizen memukul bokong dari Okiozora. Betul. Zuxi mencari seorang Uni. Tapi tampaknya Uni menggocek. Seorang Luksi dan meninggalkan area pertempuran kali ini. Dan coba. Lihatlah. Tapi ketahuan kali ini. Zuxi melakukan spray. Dan cuma belum bisa menumbangkan seorang Uni. Tapi tampaknya Uni terkunci. Uni mau kemana? Uni harus coba. Membalikin keadaan. Luksu sumpah hit itu. Hit sekarat-sekarat. Dan ternyata langsung di flank dari kiri oleh Luksi. Tachibana. Mereka melakukan split di arah 3 detik yang berbeda. Poin yang melakukan split. Mereka juga melakukan split. Tapi kali ini splitnya gak terlalu jauh juga. Dan ada lemparan smoke dari seorang Mabie. Untuk mendapatkan kembali posisinya saat ini. Bakal dimundurin lagi baginya. Karena belakang tapi Nates dari Luksi. Yang begitu bagus menghentikan langkah rotasi dari seorang Mabie. What a nice predict move dari seorang Luksi. Untuk melemparkan Nates dan menghentikan langkah. Dari pemain-pemain Poin kali ini. Daps terpaksa mundur karena setup lebih dahulu. Diamankan oleh Red Alien Splank yang begitu bagus. Bahkan kali ini 2 pemain dari BTR. Sudah menguasai daerah pegunungan ini. Dan kalau kita lihat namanya. Kings bermain untuk match kali ini. Menggunakan mini tadi. Memberikan satu knock ke arah pemain-pemain dari Poin. Dan kita lihat nampaknya ada lemparan sebuah granat juga. Dari seorang Luksi akan cuma mengelapkan N ke arah seorang Mabie. Namun belum berhasil membuka skopnya. Kali 3 tadi mencari seorang Airbot. Spray ke arah depan. Bisa mendapat suara Highbot. Namun belum memberikan hit yang berat. Betul dan sepertinya Mabie sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Mabie dipulangkan berdekatan lebih begitu saja. Daps sudah kembali. 3-5. Kopi Asa kali ini yang menjadi korban dari Red Aliens. Ada flank ternyata yang tidak diketahui. Posisinya gak ada yang nyangka. Kalau satu pemain dari Betta Air Kings ada di bagian lower ground. Tadi dan langsung aja spray through the smoke. Nice predict dari seorang Raizen. Mendapatkan satu pemain dari tim Poin kali ini. Ya masih akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Seorang Raizen ada sebuah bakaran di arah kanan. Namun itu dia ada granat juga yang dileparkan oleh pemain-pemain Poin. Namun belum memberikan hit yang berarti ke arah seorang Raizen. Melamparkan sebuah smoke ke arah depan. Mungkin akan coba melakukan pergerakan. Dengan baiknya tidak. Mencari pemain-pemain dari Poin. Yang dua sudah dapatkan. Dan kali ini akan coba mendapatkan yang selanjutnya. Oke. Unggul dari segi jumlah. Sudah mendengar bunyi bagi gue. Sepertinya dari Red Aliens. Raizen kembali melakukan tank line. Karena sebelah kanan mengambil bukit yang lebih tinggi lagi. Sementara pergerakan dari Poin benar-benar terbatas. Bahkan King juga sudah mulai menghampiri pemain-pemain dari tim Poin. Dengan tayo-nya dinaikin begitu saja. Masih bersembunyi di balik satu smoke. Akan dilemparkan hitung ke arah bawah. Ada beberapa sepeda juga yang akan dilakukan. Pulsifkan kali ini. King sihat tumbang. Namun masih ada trading yang terjadi. Last Man Standing dari Poin berada di bagian dalam dari Sheiky dan Nithudia. Raizen mendapatkan Last Man Standing dari tim Poin. Masuk ke kandang Serigala. Nampaknya Bonofai tadi keluar dari Aura. Masuk ke arah Aero Wolf. Dan langsung dipulang. Tapi itu saja kita melihat kali ini ada fight yang terjadi kembali. Red Aliens akan coba berhadapan dengan Eagle 365. Jasper di sana. Anthem juga Belva akan coba berhadapan dengan King. Bahwa spray ke arah depan. Nampaknya masih belum bisa melakukan gedok ke arah pemain-pemain dari Eagle 365. Akan terus melakukan sebuah spray ke arah depan. Namun akan menyelamatkan terlebih dahulu rekannya. Betul. Raizen diketahuin gak ya posisinya sama Eagle 365. Masalahnya nih. Kalau dua pemain ini maju. Wow Raizen Nitch-nya. Nitch-nya ke arah smoke. Meledak. 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 Gak kena. Ternyata Raizen bakal langsung melakukan spray. Namun seperti yang Anthem aware dengan apa yang ada di kiri dari Eagle 365. Trap terjadi kembali kali ini. Raizen yang akan menjadi korban. Namun Anthem juga berhasil diamankan. Dua lawan dua. Nitch akan langsung dilemparkan menuju ke bagian belakang dari arah lempenganya. Sudah sedikit terlalu kencang. Lemparan dari anak-anak Red Alliance. Masih di spray. Dan sepertinya Belva sudah tidak memiliki 8 kit lagi. Ini bakal menjadi mimpi buruk. Untuk Belva akan dimakan oleh Blue Zone. Atau bakal dimakan granat dari seorang Luxie. Meledak persis di depan Belva. Namun tidak memberikan splash damage sama sekali. Belva menjadi orang terakhir dari Eagle 365. Menjadi last night standing. Dia juga tidak bisa untuk melakukan banyak hal. Karena itu dia play zone. Sudah memakan darah dari seorang Belva. Dan langsung dipulang begitu saja. Pemain-pemain dari Biggeron langsung melakukan pergerakan juga. Ini dia 69. Akan berhadapan dengan Red Alliance. Selamat spring ke arah depan. Suksih mencari pemain-pemain dari 69. Namun belum ada satu pemain yang tert-take down. Masih akan cuma dikelilingi area dari 69 oleh pemain-pemain Red Alliance. Dan ini Kings juga akan bermain di match yang kali ini. Setelahnya sebelumnya tadi kita melihat ada Kings. Dan kayaknya posisionin dari 69. Terlihatnya rasa jelas. Wow langsung saja di-back-tap oleh Zuxi. Nice banget. Dan kayaknya bakal sulit untuk melakukan revive dari teman-teman 69 dari Hulk Avatar For You. Langsung saja melalui repositioning kembali juga. BTR tahu ini kempuan yang mereka biasanya selalu disinggahi setelah mereka melakukan rooting. Dan sudah diambil alih oleh 69. Mereka mau retake kempuan sih kalau kita lihat dari pergerakannya. Ya. Nampaknya akan coba merapat ke area pertahan dari 69. Dan pemain-pemain 69 disukur-sukur. Sementara ini satu orang juga didapatkan tadi. Dengan DP-nya Zuxi. Mendapatkan seorang chap di sebuah compound. Akan coba langsung di-rush. Langsung di-push oleh seorang Ryzen melakukan flanking ke arah kanan. Masuk kali ini ke pertahanan dari 69. Namun dia akan coba belok ke kanan sedikit karena melihat ada Avatar For You. Yang lari tadi menggunakan vehicle-nya. Wah ini Ryzen ibarat polisi irangle ya. Langing leader maling. Tapi kayaknya gak jadi karena posisinya udah terlalu jauh dari teman 69. Pesebut yang berhasil mengarikan diri dari Hulk. Nampaknya kali ini masih berusaha kepertahan dari Modo 12. Masih ada sedikit minyak. Minyak leader memenuhi 5. Dan menyelamatkan atau berusaha memenuhi user salah satu player dari BGT Red Alliance itu sendiri. Ya kalau kita lihat nampaknya kali ini Ryzen. Akan coba langsung mencari pemain-pemain 69 yang lainnya. Hulk tadi juga sudah ter-spot. Posisinya akan coba dicari kali ini dengan dasianya. Maju Ryzen dengan cepat ke arah depan Hulk. Juga turun. Nampaknya kali ini loncat ke arah bawah. Terkena di match 3. Dan itu dia loncatan berikutnya. Masih bisa selamat untuk sementara waktu. Tapi kali ini Morph akan menghadapi Red Alliance. Di mana Eagle hanya menjadi penonton. Karena hanya menyisakan Jaspace di bagian belakang. Audrey masih terjebak di bagian atas. Bakal langsung nisper. Begitu aja. Summer hampir mendapatkan satu. Namun ternyata trading terjadi. Lift it down. Summer-nya down. Dan nids-nya dari seorang Ryzen. Mendapatkan dua pemain dari Morph Supply Bank. Hanya menyisakan Zavroel yang tersisa di bagian lantai dua. Yang sedang berdansa. Dan Ryzen juga terjebak di bagian bawah kali ini. Zavroel mengontrol bagian tangga. Tapi nids semakin dilemparkan ke bagian atas. Ke lantai duanya. Membuat Zavroel tidak punya tempat bersembunyi lagi. Untuk menahan laju push. Yang begitu komit yang dilakukan oleh Red Alliance. Bakal lompat menuju ke arah bawah. Steps Room Light terdengar kali ini. Tidak mendapatkan cover-an sama sekali. Dan akan dilemparkan. Dan itu dia. Satu leparan nids yang terakhir berhasil. Memulangkan Morph Supply Bank menuju ke arah lobby. What a nice Nate dari seorang Ryzen. Oh my god. Big Gatron. Benar-benar komit. Benar langsung ngopi. Karena kemampuan yang tepatkan oleh Eagle 365. Padahal mereka tahu. Ke 14. Dua tim pulang hampir di waktu yang bersama. Tapi Big Gatron bakal langsung tabrak. Menuju ke arah keypad. Kali ini Luxie berada di barisan paling depan. Dengan menggunakan Merado-nya. Touchdown langsung. Bahkan Morph juga join to the fight. Menuju ke arah sebelah kanan. Dua fight. Di arah dua titik yang berbeda dengan jarang. Tidak terlalu jauh dan dinosaurus berhasil diamankan. Dirantai sama Red Alliance kali ini. Alvirlow pun tersungguh dipulangkan. Menuju ke arah lobby. Geek hanya menyisakan Katow yang masih bertemu di balik satu pohon. Dan juga di tengah-tengah dari smoke. Dua pemain dari Red Alliance langsung nge-push. Menuju ke arah Katow. Terlihatkan cool-nya dan Geek dipulangkan di urutan ke 13. Betul. Dari BTR langsung melihat bahwa ada tim yang sedang kondisi lumayan pincang. Dan tampaknya dari Morph juga pengen coba mentumbangkan tim BTR. Tampaknya di belakang juga ada tim yang join to the fight. Tim Onyx tapi hanya menyisakan bahwa satu member lagi. Rality seorang diri kali ini. Satu playernya Kenov di belakang ditinggalkan oleh seorang Rafi. Bahkan Bons akan melakukan peperangan juga. Victim dan juga Takai sudah mulai bertemu. Misalnya ini Morph berada di tempat yang tidak terlalu nyaman. Karena mereka tersandwich oleh dua tim. Karena mereka RRG kiri mereka dari Red Alliance. Bahkan belakang mereka gak ada tim lain juga. Ada Aura di belakangnya. Morph, satu orang tumbang Summer tersungkur. Lemas, letih, lesu ditembak oleh Rosesi dari tim Aura dan Onyx. Gak bisa bertahan lama berada di urutan ke-12. Semakin mendekat namun Ryzen, HP-nya benar-benar low. Harus healing dan dua pemain Red Alliance akan melakukan follow-up dari bagian belakang. Oh dan Morph masuk ke zona. Ini berarti BTR bakal nge-push ke arah tim Morph. Jadi di belakangnya BTR juga ada tim Evox yang mungkin. Sedang memantau, sedang menunggu, sedang berharap. Chance mereka datang kali ini. Oh oh, ada tembakan dari Ryzen. Dan mendapatkan satu orang. Cukulnya tumbang, Morph dipulangkan. Sepertinya Summer dan juga Zabro sudah terkena efek ledakan dan hanya mengisahkan seorang Hoki. Bocil kematian ada lemparan molotov yang gagal dari Red Alliance kali ini. Hoki bertahan seorang diri bakal langsung melakukan limpik. Hampir mendapatkan satu luksilo HP. Hanya mengisahkan Ryzen dan juga Zuxi di sebelah kanan dan juga kiri. Ryzen masih mencari momen. Dan sepertinya Morph sudah tidak bisa bertahan lagi. Karena GD ikutan perang juga. Betul-betul GD menembak dari jarak jauh dan langsung menggunakan M24 untuk menembangkan Tim Morph. Tapi tampaknya dari BTR bertemu dengan teman lagi dari BFD yang pengen juga mengambil ujung circle-nya. Langsung masuk ke dalam area pertempuran mengganggu mereka. Yes, betul banget. Kali ini KF-nya terlihat di-tapping oleh seorang luksih dan one down dari tim Evox. Harus diselamatkan namun mereka terjebak karena pelusun juga sudah mulai menghimpit, menempat. Terima kasih.